Nah ini kuncinya disini teman-teman Pokoknya plastik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Epin Pino Di video saya sebelumnya Video perakitan capsular eton ini Banyak yang nanya itu Pas posisi pasang plastiknya gimana Soalnya yang di video itu Posisi pasang plastiknya itu Bagian belakang tidak terekam kamera Makanya ini saya mau kasih tutorial Bagaimana cara pasang plastik capsular ini Kebetulan ini punya saya sudah habis Mau saya ganti yang baru Oke langsung saja Yang pertama kita lepas dulu Yang depan ya teman-teman ya Kita lepas dulu yang depan Nah kita lepas pengundinya Ambil ringnya Terus copot dari asnya Terus kita lepas ini Nah kita copot Nah kita singkirkan dulu Kemudian yang bagian belakang Kita ambil Nah ini kan sudah kosong Kalau punya teman-teman Model rollnya sama Depan dan belakang sama Ini tinggal pindah di depan saja Kebetulan punya saya beda Pokoknya kalau yang polos itu Di belakang Yang depan itu ada Penariknya gini Ini buat narik Buat muter ya teman-teman ya Ini kita lepas dulu Kita pindahkan di depan Ini jangan dibuang Ini kita gunakan untuk Menarik plastiknya nanti Plastik yang sudah terpakai Kita pindah di sini Terus ini kita pasang lagi Untuk asnya Cara pasang asnya gini ya teman-teman ya Misal ini lepas Ini urutannya gini Ring Ver Ring Terus asnya masuk Itu ya Terus ini kita dorong Pake tangan gini Terus kita kasih ring Kita pasang penguncinya Nah ini penguncinya Beda model Beda pengunci ya Punya saya Pake ver seperti ini Ada yang pake Plastik di Skrup gitu ya Nah ini kebetulan punya saya Seperti ini Nah ini kita taruh dulu Terus Terus yang belakang kita kasih yang baru Kita siapkan plastik roll yang baru ya Pasang di belakang Pasang penutupnya Terus Asnya sama Tadi kita masukkan Ring Terus Penguncinya Seperti ini Terus kita tinggal pasang Ini ada arah panasnya ini Ini teman-teman ya Ini muternya ke depan Muternya ke depan gini Bukan ke belakang Ke belakang sana Depannya sini ya Ke depan Nah ini kebetulan Asnya kebalik nih Bentar tak balik dulu Jadi diperhatikan Jadi diperhatikan itu Arah Panahnya Nah Seperti ini Jika baru pasti ada Panahnya Kalaupun gak ada panahnya Tinggal Dilihat aja Pokoknya Plastiknya itu Membukanya Ke depan Nah ini Mungkin Menariknya ke depan Bukan ke belakang Oke ini tinggal kita pasang Ini yang Penguncinya ini Selalu di Sebelah kanan ya Teman-teman ya Nah Kita pasang gini Ini Mengarang ke depan Tinggal kita copot Nah Gunting Nah Ini kan ada As ya teman-teman ya Ini dari Belakang sana Nah Ini Saya pernah lihat itu Ada yang masangnya Seperti ini Dilewatin di As ini Padahal ini salah Sebenernya ini As ini bukan Buat Ngaruk plastik ini Ini sebenernya Buat Nyangkat Ketika mau Kita pindahkan Capsular ini Buat ngangkat ya Buat minda-minda Memudahkan Mobilitas Kita Memindahkan Capsular ini Nah ini Arahnya ke sana Langsung ke As yang ke belakang ini Kita arahkan ke sana Masuk ke sana Masuk ke sana ya Teman Ntar Kita balik dulu Biar kelihatan Nah Ke sini Ke belakangnya ini ya Ke sini Terus ke bawah Ke as yang bawah ini Terus Ke depan Ke depan Ke depan teman Nah Ke depan sana Ke depan Ke depan Ke depan Ke depan Ini Melewati Di antara Elemen pemanas Dan ring bawah Ini ya Teman-teman Tangannya Gede Nah ini Terus Lewat di bawah ini Roll Biru ini Di antara ini Nah ini kuncinya Di sini teman-teman Pokoknya Plastik ini Menghadapnya Selalu ke bawah Jadi yang bagian Dalam dari roll Itu Menghadapnya Ke bawah Nanti yang nempel Di gelasnya Kalau ini kebalik Kebalik itu Dia gak akan Mau nempel Ke gelasnya Nanti Teman-teman Ini berhatikan Lewat sini Terus naik ke atas Nah dari atas Kita robot Plastiknya Sampai sini Teman-teman Nah ini Jangan langsung Ditarik apa Ini kita masukkan dulu Di ini As ini Dari belakang Ya teman-teman Masuk di celah ini As yang kecil ini Depan Nah kita masukkan Ke belakang asnya Nah seperti ini Ke belakang as ya teman-teman Jangan di Lewat depan sini Lewat belakang as Terus kita tarik Terus tinggal kita Pasang yang depan Kita pasang ini depan Ingat untuk pengunci Selalu di sebelah kanan Per yang sebelah kiri Seperti ini Terus tinggal kita tarik Kita tempelkan Kita kasih Isolasi Isolasi dulu Oke Sederhana ya Cara pasangnya Gampang sekali Yang penting kuncinya itu Bagian dalam ini Bagian dalam dari plastik ini Yang menghadap ke bawah Yang nempel di gelasnya Jadi Jika teman-teman punya Capsular seperti ini Untuk ngepress Sering gak nempel di gelas itu Dicek lagi Cara pasang plastiknya Sudah benar atau belum Itu ya teman-teman ya Oh ya ini teman-teman Ini untuk update aja Capsular ini yang model Eton Modelnya ETD1 ini Ini ternyata Setelah saya gunakan Untuk gelas ukuran 10 oz ini Juga bisa Kemarin kan Dui video sebelumnya Saya paling kecil itu Menggunakan gelas 12 oz Nah teman-teman ya Nah ini kebetulan Sabunnya Gelas 10 oz Ternyata ini Capsular ini bisa digunakan Untuk Sampai ukuran 10 oz Nah ini Jadi Ternyata ini Capsular ini bisa Mulai dari 10 oz Sampai 22 oz ya teman-teman ya Soalnya di video sebelumnya Cuma Saya praktekkan Sampai 12 oz Nah ini Sebetulan sudah Pak tes Pakai 10 oz Ternyata juga bisa Oke Semoga bermanfaat Yang belum subscribe Monggo di subscribe Dukung terus channel ini Agar Bisa terus berkembang Nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata juga Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton